baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan selamat datang untuk bapak ibu peserta yang sudah masuk pada zoom meeting kita pada malam hari ini semoga bapak ibu dalam keadaan sehat walafiar yang kami hormati bapak dokter Muhammad Suhardi MPD selaku ketua perkumpulan cindikawan muda Indonesia dan yang kami hormati bapak Randi Pratamamurti Kusuma yang merupakan pemateri kedua pada malam hari ini dan yang saya hormati bapak ibu peserta zoom meeting kita pada malam hari ini semoga bapak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti diklet kita hingga akhir seperti itu dan untuk tema kita pada malam hari ini bapak ibu yaitu strategi publikasi jurnal ilmiah nasional untuk angka credit point pada pertemuan pertama kemarin narasumber kami bapak dokter Muhammad Suhardi sudah membahas tentang bagaimana sistematika penulisan artikel ilmiah yang baik dan benar seperti itu dan untuk malam kedua hari ini yang akan dibahas oleh bapak dokter Randi mohon maaf bapak Randi Pratamamurti yaitu bagaimana tentang tren penelitian novelty penelitian sumber kredibel dan cara menghindari pelagiasi namun sebelum kita mulai zoom meeting kita pada malam hari ini atau diskusi kita pada malam hari ini izin saya menginformasikan kembali kepada bapak ibu terkait jadwal zoom meeting kita zoom meeting kita yaitu pada tanggal 24 sampai 25 Agustus dan malam hari ini merupakan malam kedua zoom meeting kita yaitu malam terakhir seperti itu bapak ibu jadi mungkin bapak ibu bisa memaksimalkan waktu bapak ibu untuk diskusi pada malam hari ini dan untuk diskusi interaktif melalui WA Group kami buka sampai dengan hari Minggu yaitu tanggal 27 Agustus dan sebelum itu bapak ibu kami informasikan kembali terkait dokumen bapak ibu tidak perlu khawatir terkait absensi sertifikat dan yang lainnya karena akan kami kirimkan secara utuh dan penuh pada WA Group jadi bapak ibu cukup fokus untuk mengikuti diskusi saja seperti itu tidak perlu mengkhawatirkan tentang dokumen dan yang lainnya baik bapak ibu untuk kegiatan kita pada malam hari ini dilaksanakan oleh Guru Cinggia Indonesia semoga dengan kegiatan kita pada malam hari ini bapak ibu dapat menghasilkan karya sesuai dengan tema kita yaitu bagaimana membuat jurnal ilmiah untuk angka credit point dan sebagaimana mutu kita dalam Guru Cinggia yaitu berkarya nyata untuk pendidikan baik bapak ibu mungkin langsung saja kita serahkan diskusi kita pada malam hari ini kepada narasumber kami yaitu bapak Rati Pratamamurti Kusuma MPD pada beliau dipersilahkan baik terima kasih lalu atas kesempatannya baik bapak ibu semua selamat malam saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik bapak ibu selamat malam bapak ibu semua salam sejahtera juga untuk kita semua yang saya hormati bapak dokter suardi selaku salah satu pendiri dari guru cendekia dan juga yang terhormat moderator dan juga bapak ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini ya alhamdulillah kita bisa berkumpul ya berjumpa lagi di kegiatan ini kita sharing-sharing belajar bersama dengan guru cendekia baik bapak ibu mungkin akan langsung saya sampaikan materinya untuk materi ini sudah bisa bapak ibu download pada link materi yang sudah disediakan mungkin bapak ibu yang belum download bisa dibuka terkadang ada yang terlewat bisa download terlebih dahulu bapak ibu nah bisa dibuka grup whatsappnya disana ada link zoom bapak ibu ya ada link zoom yang sudah tampil di layar ini nah kemudian ada tulisan link materi nah disana ada materi hari pertama dan hari kedua hari ini kita akan bahas yang hari kedua ini bapak ibu silahkan bisa bapak ibu download ya mungkin belum download silahkan nah mungkin akan saya kirim ulang link materinya di chat zoom mungkin ada yang belum download oke baik hari ini kita akan bahas materinya baik materi untuk hari ini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh bapak dokter suardi di pertemuan pertama sudah dibahas tentang bagaimana sistematika penulisan karya tulis ilmiah khususnya artikel ilmiah yang baik dan benar kemudian dijelaskan juga bagaimana angka kreditnya dan beberapa tips yang sudah disajikan di awal nah tips itu akan saya lanjutkan disini sesungguhnya tips dalam menulis strategi dalam publikasi jurnal ilmiah itu sangat banyak bapak ibu tapi kita akan kupas yang utama-utama dulu ya jadi apa saja gitu ya nah setelah bapak ibu download oh iya salam kenal bapak ibu perkenalkan nama saya Pak Randi keseharian menjadi dosen di Universitas Jember Jawa Timur kemudian merupakan pendiri dari Guru Inspiratif Indonesia kemudian reviewer dari beberapa jurnal-jurnal nasional kepala penerbit P4I Peminan Radar Edukasi dan kontributor video pelajaran platform Merdeka Mengajar ini website pribadi saya kemudian ada juga disini ada nomor Whatsapp saya nah boleh bapak ibu disimpan boleh silahkan kalau ingin nanti diskusi boleh atau langsung diskusi di grup Whatsapp juga boleh nanti akan saya jawab jadi gak perlu sungkan-sungkan untuk diskusi dengan saya langsung aja Jafri mau tanya pelitian mau tanya apa hal yang masih mengganjal di pikiran bapak ibu gak perlu takut gak perlu malu pertanyaannya konyol pun gak masalah karena memang kalau kita batasi pertanyaan itu biasanya akan tidak mau berkembang gak apa-apa jadi gak perlu takut kalau ingin bertanya silahkan karena bapak ibu sudah berada di sebuah komunitas yang konsepnya adalah belajar bersama termasuk saya juga disini posisinya selain pemateri juga faktinya belajar sama-sama belajar jadi gak perlu sungkan gak perlu malu kita belajar bersama oke baik apa yang akan kita bahas hari ini nah ada empat topik yang akan kita bahas hari ini bapak ibu jadi kemarin sudah bahas sistematika dan tips yang sebelumnya tips mencari ide pelitian akan saya lanjutkan disini bagaimana melihat tren penelitian nah ini penting juga tren penelitian kemudian yang kedua adalah novelty penelitian yang ketiga adalah sumber kredibel dan yang keempat adalah plagiasi ketika bapak ibu nanti sudah menjalankan keempat-empatnya ini bukan tidak mungkin lagi bahwasannya bapak ibu bisa tembus jurnal-jurnal yang level atas bisa jadi jurnal apa namanya jurnal rasional yang level atas ataupun jurnal inrasional yang sudah selama ini juga sudah saya praktekkan apa saja yang pertama tren penelitian bapak ibu kita masuk materi ini tren penelitian apa itu tren penelitian dari namanya sesungguhnya kita sudah bisa memahami arti dari tren penelitian oh tren berarti kecenderungan kecenderungan kekinian yang sekarang seperti apa kalau disini tren penelitian adalah diartikan sebuah kecenderungan peneliti dalam memilih metode penelitian bisa metodenya bisa konsepnya atau bisa sumber datanya yang diteliti dalam jurnal-jurnal atau kajian ilmiah karena memang kita fokusnya tren penelitian bagaimana kita mengamati tren penelitian nah ini harus kita pahami bahwasannya tren penelitian ini setiap jurnal bisa jadi beda setiap kampus bisa jadi beda sering kali kemarin ada yang tanya ke saya jadi sering diskusi dengan saya Bapak Ibu guru Pak kebetulan saya sedang mengerjakan tesis kira-kira penelitian yang sedang tren apa kebetulan saya bidangnya sama dengan Bapak misalkan nah itu saya pribadi juga tidak bisa menjawab kenapa karena sesungguhnya yang bisa menggali tren itu Bapak Ibu sendiri misalkan Bapak Ibu mau akan membuat tesis nih akan membuat tesis di kampus A maka Bapak Ibu lah yang harus melihat terlebih dahulu trennya di kampus Bapak Ibu tren penelitiannya seperti apa nah jangan sampai Bapak Ibu mencoba sesuatu yang baru yang bisa jadi jauh dari tren itu ya bisa-bisa saja boleh-boleh saja tapi ada kalanya ketika kita terlalu menjauhi di luar tren tetapi kita tidak memiliki dasar yang kuat biasanya reviewer atau mungkin pembimbing kalau ada dosen pembimbing kalau di tesis biasanya akan susah juga dalam meng-approve menyetujui karya tulis ilmiah kita kalau dalam hal ini artikel maka saya sarankan lihat dulu tren penelitian di tempat tujuan selain itu sebelum kita bahas di tempat tujuan seperti apa tren itu bisa juga dibantu oleh namanya Google mungkin ada yang belum tahu Google itu kan banyak ada Google Mail Gmail itu Google Mail ada Google Scholar Google App Google Google Classroom Google macam-macam Google Seed Google Doc Google Slide Google Site dan sebagainya nah disini ada satu Google yang sepertinya belum pernah dicoba oleh Bapak Ibu ada namanya Google Trend menarik Google Trend itu apa Pak? Google Trend itu adalah sebuah grafik statistik pencarian web yang menampilkan popularitas topik pencarian pada kurun waktu tertentu tampilannya seperti ini nah tampilannya seperti ini nah manfaatnya untuk apa? manfaatnya Google Trend ini bisa juga kalau Bapak Ibu ingin mengikuti trend terbaru itu bisa bahkan bisa dibandingkan beberapa topik yang mungkin sudah ada di benak Bapak Ibu oh saya ingin bandingkan ini dan ini Pak kira-kira lebih trend yang mana Pak saya mau bandingkan topik ini sesungguhnya Google Trend bukan arahnya sesungguhnya pembuatnya bukan hanya tentang penelitian tapi ini arahnya ingin mencari sesuatu yang trend yang viral sehingga nanti Bapak Ibu bisa fokus mendalami yang viral itu untuk diteliti juga bisa mari kita praktekkan aja nanti mungkin banyak langsung praktek dengan saya praktek berinternet real oke kita buka Google ya Google sebentar loading kita buka Google Bapak Ibu kemudian di HP juga bisa Bapak Ibu kalau mau cari Google Trend Google Trend T-R-E-N-D Google Trend Bapak Ibu nah kita buka nah disini jelajahi apa yang ditelusuri Indonesia saat inilah ini sudah jelas di apa saja yang sedang trending nah disini misalkan Bapak Ibu akan meneliti media pembelajaran kuisis misalkan Pak saya ingin melakukan penelitian tindakan kelas dengan kuisis misalkan saya tulis kuisis kuisis nah tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu nah ini tapi jangan langsung dilihat maksudnya apa ya nah disini sudah ada pilihannya diatasnya disini filternya ya filter negaranya kalau Bapak Ibu kan berada di Indonesia ya Indonesia kalau mau global ya boleh seluruh dunia ini boleh tapi Indonesia saja ya Indonesia nah di Indonesia kemudian yang paling penting ini Bapak Ibu yang jangan lupa diubah nah ini kan sehari terakhir defaultnya ini Bapak Ibu ubah ya paling tidak 12 bulan terakhir atau satu tahun terakhir ya nah gini satu tahun terakhir satu tahun terakhir kemudian kategorinya ini diganti tidak usah tidak masalah webnya ini juga tidak masalah tidak usah diganti penelusuran web saja karena kita kalau ini kita mau lihat trading youtube juga bisa ini penelusuran youtube tapi kita akan arahnya kan penelitian yang nantinya akan dipublikasikan pada jurnal online yang nanti akan masuk web maka maksudnya adalah penelusuran web nah jadi yang diubah hanya ininya aja Bapak Ibu ya 12 bulan terakhir nah seperti ini grafiknya artinya mengarah ke banyak nilai seratusnya artinya disini cukup banyak dicari kuisis itu jadi ketika Bapak Ibu neliti kuisis itu menarik untuk dibaca orang nah ini contoh mau meneliti media belajaran kuisis gitu ya ini contoh kemudian kalau mau dibandingkan apa bisa bisa Bapak Ibu ya meskipun ada lagunya jadi banding-banding tidak apa-apa ini kalau disini kita bandingkan kita bandingkan dibandingkan dengan apa kadang bingung di scroll Bapak Ibu scroll ke bawah biasanya ada keterangan yang lain tidak ada kalau mau bandingkan misalkan Bapak Ibu tahu media membelajaran selain kuisis oh saya tahu Pak saya bandingkan dengan kahut kan sama nih kahut nah jadinya kayak gini Bapak Ibu mau usah tambah lagi saya bandingkan dengan mentimeter nah seperti ini Bapak Ibu ya nah tiga platform saya sandingkan seperti ini jadinya kayak gini Bapak Ibu artinya yang lebih trend yang lebih trend adalah di internet adalah kuisis yang lebih dicari orang adalah kuisis daripada mungkin kahut atau mentimeter yang sama-sama merupakan suatu suatu aplikasi kuis nah artinya apa tapi artinya kita tidak harus ngikuti trend juga misalkan Pak saya gak gak mau ikuti trend otomatis banyak yang neliti saya pengen yang bawah saja yang masih jarang yang meneliti boleh juga itu tergantung prinsipnya Bapak Ibu mau milih yang trending banyak yang neliti banyak yang otomatis banyak yang neliti tapi banyak yang nyari gitu ya atau mau neliti yang mentimeter masih sedikit mungkin yang meneliti yang membuat konten tapi juga sedikit yang nyari nah itu plus minusnya kayak gitu nah itu silahkan Bapak Ibu bisa bandingkan hal-hal tersebut dengan namanya google trend mau coba yang lain silahkan sebentar kita coba yang lain sekarang yang lagi trend adalah kurikulum merdeka nah menarik ya kita lihat 12 bulan terakhir nah oke kita coba bandingkan dengan apa ya kurikulum berdeka kurikulum 2013 misalnya nah artinya disini sudah terlihat Bapak Ibu ya antara kurikulum merdeka dan kurikulum 2013 sudah karena memang kurikulum 2013 sudah berlalu ya jadi pencarian lebih banyak berada pada kurikulum merdeka dalam proses pencarian kalau mau dibandingkan dengan kata kunci yang lain silahkan gak harus setara ya misalkan dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi misalkan masih belum terlalu banyak yang mencari tapi artinya juga bisa menjadi lahan penelitian juga nah perbandingannya ini Bapak Ibu ya perbandingannya 100 ini artinya hanya sebuah perbandingan artinya di titik ini di titik Mei ini tahun Juli sekitar 100 orang mencari perbandingannya 100 orang mencari kurikulum merdeka 2 orang mencari pembelajaran berdiferensiasi artinya ketika Bapak Ibu berikan embel-embel kurikulum merdeka mungkin dalam penelitian itu tingkat pencariannya untuk orang lebih tinggi itu menjadi suatu tambahan tambahan informasi tentang bagaimana mencari trend penelitian dengan Google Trending Google Trend Google Trending boleh Google Trend boleh kita lanjut nah Bapak Ibu selain Bapak Ibu mencari dengan ini kan umum ya sifatnya umum mencari dengan Google Trend bagaimana Pak kalau ingin nyari spesifik tentang penelitian maka memang harus kuncinya adalah membaca Bapak Ibu membaca Bapak Ibu bisa manfaatkan kalau membaca kita lanjut ya membacanya di mana Bapak Ibu ada dua cara jadi bisa melalui Google Scholar bisa melalui jurnal tujuan secara langsung seliru tidak ada jadi ada dua cara Google Scholar dan melalui jurnal tujuan secara langsung nah Google Scholar saya praktekkan mencari agar Bapak Ibu tahu beberapa hal yang terakhir trendingnya di mana maksudnya tapi harus mencarinya juga membaca manual caranya seperti ini Bapak Ibu caranya sebentar saya share screen nah caranya adalah Bapak Ibu buka Google buka Google kemudian dibuka Google Scholar kalau ini mungkin sudah banyak yang tidak asing ya karena memang nantinya Google Scholar ini adalah teman baik Bapak Ibu dalam mencari referensi gitu ya teman baik karena saya katakan gitu karena paling mudah sudah saya yakin 80% ketika Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Scholar nanti akan mudah membuat artikel nah dibuka ya Google Scholar kemudian klik Google Scholarnya disini nah otomatis masuk halaman ini Bapak Ibu Google Scholar atau Google Cendekia sama Bapak Ibu mau menulis apa disini tertarik topik apa ya mungkin bisa Bapak Ibu berikan ide ke saya tulis di kolom chat topik apa yang ingin Bapak Ibu teliti nih sebutkan kata kuncinya silahkan nanti coba saya tunjuk dan sambil interaksi silahkan Bapak Ibu tulis topik penelitian apa yang ingin Bapak Ibu teliti ya silahkan wah menarik chat GPT dalam belajar menarik menarik oke bullying juga menarik juga karena kebetulan kemarin-marin pemerintah mengadakan pelatihan tiga isu ya salah satunya bullying ya kemudian PJBL juga benar pemasaran digital benar menarik Bapak Ibu ternyata saya lihat cara menulis jawaban di chatnya ini topik-topik yang kekinian semua boleh chat GPT boleh chat GPT ya menarik tulis disini Bapak Ibu nah tetapi jangan lupa Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan istilah asing atau sebuah brand sebuah brand tanpa dibagi dengan kata-kata bahasa Indonesia maka munculnya adalah semua dalam bahasa Inggris gitu ya tapi gak masalah kalau Bapak Ibu merasa itu tidak bukan suatu kendala kalau Bapak Ibu merasa artikel bahasa Inggris bisa Bapak Ibu baca dengan lancar juga gak masalah bagi saya tapi kalau sekiranya Pak saya bahasa Indonesia aja artikelnya gitu ya maka tambahi kata-katanya ini kan chat GPT aja ya cari apa ya dikasih tambahan apa boleh misalkan penerapan nah otomatis kan sudah menjadi sebuah frasa baru penerapan chat GPT oke saya enter nanti ternyata muncul Bapak Ibu nah gini ya muncul ternyata ini silahkan Bapak Ibu baca caranya adalah kalau pengen lihat penelitian terakhir kalau ini sepertinya masih sedikit kok yang meneliti saya kata kuncinya penerapan chat GPT tapi disini sudah berbahasa Inggris berbahasa Inggris artinya masih jarang penelitian berbahasa Indonesia menggunakan penerapan chat GPT gitu ya kalau mau yang umum mungkin ya berpikir kreatif atau gini dulu Pak saya ingin meneliti berpikir kreatif siswa berpikir kreatif boleh berpikir kritis boleh apapun itu nah ini Pak disini 2016 penelitiannya Pak disini 2005 bahkan penelitiannya sudah lama nih penelitiannya apakah masih zaman sekarang caranya adalah Bapak Ibu ganti timenya waktunya diganti yang awalnya disini anytime Bapak Ibu ubah menjadi since since 20 and 23 sejak 2023 ini kiri ini di klik aja nah otomatis semua yang muncul adalah penelitian tahun 2023 Bapak Ibu kalau since 2022 berarti dari 2022 sampai 2023 saran saya mungkin 3 tahun dari 2022 lah oke boleh atau custom ring boleh custom ring boleh Bapak Ibu kalau ingin neliti berdasarkan 3 tahun terakhir maka tulis aja 2020 sampai 2023 misalkan 4 tahun terakhir otomatis semua jurnal yang muncul disini adalah tentang berpikir kreatif siswa yang sudah dipublikasikan di jurnal-jurnal nasional tahun 2020 sampai dengan 2023 otomatis Bapak Ibu nanti akan sambil membaca biasanya apa yang diteliti berpikir kreatif siswa oh tentang analisisnya oh tentang kemampuannya oh anis kemampuan oh berpikir tentang keterampilan berpikir kritis dengan model problem based learning oh tentang ini baca terus baca judul-judulnya terus paling enggak 3-5 halaman ini sambil Bapak Ibu cermati kira-kira akan melakukan penelitian apa kan sudah terlihat trendingnya karena oh Bapak Ibu sambil menganalisa oh ternyata kalau ingin neliti berpikir kreatif siswa arahnya pada penelitian kualitatif yang meneliti proses atau analisis berpikir kreatif siswa bisa dilihat oke nanti kita coba yang lain coba yang lain juga boleh kalau coba PJBL boleh PJBL PJBL nah sekali lagi kalau istilahnya pakai bahasa Indonesia tambahin kata-kata apa sesuatu yang lain implementasi atau kalau pengen langsung muncul bahasa Indonesia kasih bahasa Indonesia aja pembelajaran berbasis proyek atau proyek pakai bahasa Indonesia proyek nanti silakan Bapak Ibu lihat tahun 2022 sampai 2023 saya paling sering ngeklik yang ini 2022 otomatis 2 tahun terakhir seperti apa penelitiannya seperti apa penelitiannya dan kita akan mengembangkan seperti apa ke depannya baca aja 3-4 halaman atau 5 halaman baca judul-judulnya dulu kalau ada yang cocok di download downloadnya dimana downloadnya gampang dan gratis Bapak Ibu gampang dan gratis caranya langsung klik ini Bapak Ibu klik mau download ini ya klik ini mau download ini ya klik langsung semua diklik di download tapi jangan lupa Bapak Ibu setelah download dibaca karena seringkali banyak yang hobinya download sudah dapat file-nya 30 file tidak dibaca jadi seringkali gitu semangat download dapat banyak senang download tapi gak dibaca jangan dapat 2-3 dibaca dulu ya oke kita lanjut dulu materinya karena masih banyak yang menarik kita bahas nah selain itu Bapak Ibu bisa melihat trend penelitian di jurnal tujuan nah caranya adalah gampang ya kita berbasis internet aja hari ini karena memang seringkali pertanyaan Pak saya mau neliti tapi gak punya buku Pak saya pengen berbasis internet aja bisa ya Bapak Ibu bisa tulis disini jurnal apa tulis kata kuncinya di google aja google jurnal nah Bapak Ibu mau jurnal apa bidang apa Bapak Ibu mungkin bisa ditulis disini boleh bidangnya boleh apanya silahkan mungkin tulis jurnal atau bidang studi Bapak Ibu apa mungkin saya langsung aja ya jurnal pendidikan dasar pendidikan dasar mungkin artinya semua bidang bisa guru-guru SD ya khusus guru-guru SD ekonomi manajemen SDM boleh jurnal pendidikan dasar ini biasanya diisi oleh guru-guru SD dosen-dosen PGSD dosen PAUT juga biasanya ada juga Masa Sindan dan sebagainya jurnal pendidikan dasar enter nah buka salah satu yang paling atas yang terkenal Universitas Negeri Jakarta UNJ masih loading gak bisa oh ini udah bisa kebuka nah disini pastikan kalau membuka lihat isu yang terakhir Bapak Ibu terbitan yang terakhir tahun 2023 itu dilihat oh iya sudah tahun 2023 dan volumenya sudah volume yang terakhir dipublikasikan bulan Juni ya 2023 Juni oh masih baru masih hangat Bapak Ibu maka silakan dilihat dibaca judul-judulnya dulu seperti apa ya yang sudah terpublikasi di jurnal ini oh pengembangan media pelajaran papan flanel sederhana judulnya Bapak Ibu ya pengembangan media pelajaran papan flanel kata pada materi menulis kalimat kelas 2 SD sederhana banget judulnya boleh aja ini yang tren pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada materi rantai makanan bisa kan buat judul gampang gitu Bapak Ibu kemudian ini ada yang tadi problem based learning peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui model problem based learning dengan menggunakan media congkla artinya apapun bisa Bapak Ibu terapkan PBL pembelajaran preferensiasi project based learning ya macam-macam media-media bisa bermanfaatkan pas saya pakai media ini media B media digital media kuisis kahut pakai media batu media daun apapun tidak masalah jadi ini contoh-contoh penelitian yang terbaru jadi dari sini dilihat Bapak bisa penelitiannya penelitian kooperatif yang dulu boleh ini buktinya Bapak Ibu pengaruh model pembelajaran to stay to stay ini kan sudah mungkin Bapak Ibu tahu metode ini sudah 20 tahun yang lalu jaman-jaman mungkin Bapak Ibu kuliah sekarang dipakai lagi juga boleh tidak masalah dilihat saja trendnya ini contoh cara mencari trend oke kita buka materi lagi kita buka materi lagi masih trend oke kita lanjut materinya nah setelah trend masih ada satu lagi ternyata Bapak Ibu bisa cari ide lagi dari web berita Bapak Ibu wah ini tambahan informasi menarik mencari trend bukan hanya dari jurnal tetapi dari web berita caranya gimana tulis aja gini Bapak Ibu saya praktekan mencari topik juga bisa dari berita caranya buka Google ya kemudian tulis web berita yang Bapak Ibu tahu misalkan kompas kompas.com boleh nah disini Bapak Ibu cari topik sesuai dengan Bapak Ibu yang akan cari misalkan pendidikan saya gak tahu tombolnya dimana pendidikan biasanya ada atau langsung scroll-scroll nanti-nanti akan muncul di atas biasanya ada ini 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 edukasi ada edukasi sekolah pendidikan khusus perguruan tinggi biasanya misalkan saya sekolah ya ada iklan maaf iklan iklan lewat nah disini nah disini coba dilihat saya klik pendidikan ya saya baru klik hari ini Bapak Ibu saya gak tahu isinya apa nah disini ternyata yang trending berita terkini adalah ketika parenting ada istilahnya study life balance seperti apa ini bisa Bapak Ibu buka saya gak tahu juga isinya apa kemudian bisa juga ini ada menarik juga ajarkan disiplin murid tanpa kekerasan bisa juga kemudian ketika parenting-parenting juga bisa tentang ini bahkan hasil-hasil survei bisa Bapak Ibu manfaatkan juga untuk model penelitian apakah boleh Pak penelitian nanti kita super kredibel nah itu silahkan Bapak Ibu lihat dari sini nanti akan lihat trend seperti apa seperti yang saya browsing sempat browsing kemarin di powerpoint yang sudah saya siapkan itu disini kebetulan tentang kenali platform teknologi kemudik butris tech artinya apa boleh dibuat penelitian Pak boleh Bapak Ibu mau pakai platform merdeka mengajar dibuat penelitian juga boleh pemerintah senang justru kalau Bapak Ibu menerapkan itu buat penelitian nah itu saya dapat ide dari mana dari web berita saya seringkali meneliti itu lihat-lihat berita beritanya apa oh saya teliti ini kayaknya terkini jadi menarik dari berita bisa kita lakukan penelitian oke kita lanjut topik kedua ini adalah novelty penelitian atau kebaruan penelitian ini seringkali Bapak Ibu sering tanyakan Bapak Ibu sering tanyakan Pak kebaruan penelitian seperti apa nah ini saya kupas dikit kalau kupas panjang biasanya nggak selesai dan memang novelty ini pro-contra nggak semua kita bisa memastikan ini baru atau nggak itu nggak bisa kita pastikan dengan pasti yang jelas ini Bapak Ibu kita dapat manfaatkan beberapa tips dari saya tentang novelty penelitian atau kebaruan penelitian Bapak Ibu penelitian diusahakan cari yang baru tetapi pahami dulu ada beberapa tips dari saya yang pertama adalah pahami jenis penelitian yang kita lakukan nah kenapa harus pahami jenis penelitian karena tidak semua penelitian harus baru Bapak Ibu nah itu yang harus ditekankan harus dipahami contoh apa contoh Bapak Ibu mau neliti penelitian tindakan kelas nah itu kan tujuannya bukan untuk cari yang baru-baruan bukan lebih pada oh ini sudah diteliti saya neliti yang lain aja bukan tapi lebih pada tujuannya adalah ingin memperbaiki mutu belajar di sekolah tidak peduli pakai metode yang 20 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu ya nggak apa-apa nah itu karena itu dalam jenis penelitian tertentu tidak harus ada novelty-nya gitu jadi agar Bapak Ibu tidak terjebak harus ada novelty kecuali mungkin penelitian-penelitian yang memang eksperimental dari namanya sudah jelas eksperimen maka harus diusahakan mencari celah sesuatu yang baru gitu ya bagaimana cara nyari celahnya ada beberapa hal yang pertama adalah lihat tren penelitian nah Ibu yang tadi sudah saya sampaikan kemudian kaji penelitian sebelumnya kaji penelitian sebelumnya itu Bapak Ibu pilih download dari Google Schooler yang tadi kemudian cari celahnya kalau bingung mencari celahnya seperti apa paling mudah adalah kombinasikan antar variable yang sudah Bapak Ibu baca itu paling mudah sudah daripada bingung-bingung adalah mengkombinasikan dengan catatan masih dalam batas normal tidak perlu dipaksakan semua dikombinasikan nggak perlu nah misal contohnya gini Bapak Ibu Bapak Ibu mau meneliti pengembangan perangkat pembelajaran pengembangan perangkat pembelajaran dengan problem business learning sudah ada dan sudah banyak banget pengembangan perangkat belajaran dengan problem business learning sudah ada dan sudah banyak banget apa bisa kita teliti jawabannya adalah bisa dengan catatan kombinasikan dengan usur yang lain contoh kombinasikan dengan teknologi misalkan contohnya gimana pengembangan perangkat pembelajaran problem based learning berbasis tibuk berbasis life worksheet nah itu kan sesuatu yang sudah beda sudah jauh beda dan kekinian ini artinya sudah gabungan antara kekinian gabungan antara beberapa variable dan sudah jelas kalau Bapak Ibu melihat pelindungan sebelumnya belum ada unsur teknologi malah bagus tapi sekali lagi tidak perlu dipaksakan novelty kalau memang jenis penelitian Bapak Ibu tujuannya tidak terlalu untuk mengkaji suatu hal yang sangat baru kalau memang ingin mencari sangat baru dan tidak ada bandingannya maka bukan ranah penelitian umum biasanya untuk penelitian mencari teori baru itu sudah untuk kalangan doktoral atau profesor jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung Bapak Ibu lebih pada penelitian terapan saja dan penelitian pengembangan yang memang metode yang sudah ada Bapak Ibu pakai yang memang metode yang sudah ada Bapak Ibu kembangkan dalam perangkat kembangkan dalam media agar tidak terlalu pusing dengan novelty-nya apa oke kita lanjut nah yang berikutnya yang saya bahas di topik nomor tiga adalah sumber kredibel nah seringkali dalam mencari sumber kredibel ini bingung dari mana Pak dan saya tidak punya bukunya buku cetak tidak punya Pak tidak masalah sekarang kita dapat mencari sumber kredibel based on internet berbasis internet Bapak Ibu tidak perlu bingung gimana caranya sudah jelas tadi sudah saya sampaikan bisa dengan google schooler di download download artikelnya Pak Ibu nah ini sudah saya tampilkan dengan google schooler nah selain google schooler ada web web lagi yang lebih spesifik lagi bisa juga Bapak Ibu mencari dari DOAJ 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 itu apa Pak DOAJ itu adalah directory of open access jurnal 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 yang gratis bisa Bapak Ibu download juga di DOAJ itu sifatnya spesifik tapi tidak sebanyak google schooler kalau google schooler itu anggap seluruh dunia masuk ke sana semua kalau DOAJ itu lebih spesifik lebih detail tapi lebih berkualitas tapi mencarinya jumlah jurnalnya tidak sebanyak google schooler nah itu bisa mencari di DOAJ siwakan coba kita praktekkan saya suka praktek biar tidak biar tidak salah praktek Bapak Ibu buka google ya langsung aja tulis DOAJ cuman memang disini lebih banyak jurnal bahasa inggris Bapak Ibu nah kayak gini munculnya Bapak Ibu tapi sekarang dulunya ini banyak bahasa inggrisnya cuman sekarang sudah banyak jurnal berbahasa Indonesia yang sudah masuk disini karena ini sudah support 80 bahasa 134 negara juga sudah masuk kemudian ada 1300 jurnal 1900 jurnal dan ada 9 juta artikel yang terindeks oleh DOAJ 9 juta artikel nah dikontoh berarti carinya apa berarti disini Bapak Ibu carinya adalah titel diganti dulu ya Bapak Ibu carinya titel kemudian klik artikel Bapak Ibu klik artikel cari titel atau judul nah tulis apa Bapak Ibu misalkan pembelajaran berbasis masalah yang gampang gampang search ini saya juga hari ini juga mencari nah ternyata ditemukan 322 artikel Bapak Ibu silahkan di download mana yang sekiranya cocok pengaruh model pembelajaran berbeda masalah terhadap kemampuan masalah siswa meningkatkan kemampuan ini dan sebagainya dan semua sudah pasti kredibel semua jurnal disini gak diragukan lagi karena sudah pasti terindeks oleh DOAJ yang sifatnya internasional jadi kalau disini enaknya jurnalnya sudah kredibel kredibel semua tinggal download Bapak Ibu baca Bapak Ibu nanti gunakan sebagai rujukan ya bisa ya nanti silahkan cari dilajatkan Bapak Ibu secara matiri nah ada lagi tadi Pak praktek lagi Pak boleh menggunakan research gate boleh nah ini ada menarik lagi research gate apa apa lagi Pak gak apa-apa Bapak Ibu saya kasih macam-macam nah bisa juga pakai namanya research gate research gate research itu penelitian gate itu gerbang gerbang penelitian oke oke nah disini gak perlu login juga boleh langsung discover research kalau mau login mau buat akun boleh research gate itu pembuatnya dulu inginnya ini seperti kayak sosial media sosial medianya para peneliti gitu ya kayak facebook ya cuma isinya tentang penelitian penelitian nah disini banyak sekali penelitian kompeten yang masuk di research gate ini Bapak Ibu kalau mau nyari pembelajaran berbasis masalah saya kasih topik yang sama nah silahkan banyak sekali yang sudah upload di research gate nah ini sudah jelas bahkan jelas ditampilkan nomor seri DOI nomor ISSN dan sebagainya sudah ditampilkan disini nah itu bisa download banyak sekali disini Bapak Ibu juga bisa buat akun disini bisa buat akun gratis untuk research gate ini biar punya akun peneliti biar bisa berinteraksi dengan penelitian lain baik nasional atau internasional oke itu contoh aja baik kita lanjut nah lanjutannya apa Pak materinya lanjutannya adalah nah ini yang harus ditekankan Bapak Ibu seringkali salah persepsi mencari di internet tidak semua boleh kita ambil jadi rujukan ilmiah ya kalau cuma dibuat baca-bacaan aja boleh kalau cuma di-share untuk di-share ke PWA keluarga boleh tapi jangan dijadikan rujukan ilmiah baik itu blogspot wordpress gak boleh sudah pasti kalau sampai ada rujukan wordpress atau blogspot di dalam referensi atau daftar pustaka Bapak Ibu dimasukkan ke jurnal biasanya dicoret sama reviewernya nah ini gak bisa gak paham sekali lagi jangan sampai masukkan referensi blogspot dan wordpress di tulisan Bapak Ibu di dalam baik laporan penelitian skripsi tesis laporan PTK artikel jangan sampai masukkan kenapa karena isinya tidak bisa dipertanggung jawabkan termasuk sekarang menurut para peneliti Wikipedia juga jangan dijadikan sumber referensi ilmiah tapi dibaca-baca tetap boleh ya tetap boleh dibuat baca-bacaan buat nyari sumber juga boleh tapi jangan dijadikan referensi ilmiah menurut Wikipedia itu gak boleh dalam artikel ilmiah gak boleh sekarang oke itu hanya gambaran nah topik terakhir yang akan kita bahas yang saya bahas adalah menghindari pelagiasi nah ini sering kalian tanyakan pak kalau judul saya sama kebetulan mirip dengan peneliti yang lain apakah boleh punya saya penerapan ABC dalam sekolah ada ada orang lain penerapan ABC di sekolah B mirip judulnya jawabannya adalah boleh karena itu hanya sebatas judul bapak ibu judul itu mirip bahkan 100% sama pun tidak masalah itu hanya judul sama kayak lagu lagu kan ada judulnya lagu judulnya cinta cinta itu berapa penyanyi yang sudah menyanyikan dengan macam-macam itu boleh aja kamelia itu kan banyak sekali yang menyanyikan dengan versi A versi B tapi isinya lagunya beda-beda itu tidak masalah hanya sebatas judul yang penting isinya beda yang masalah adalah ketika judul bapak ibu mungkin beda tapi isinya sama dengan orang lain itu yang nanti akan masalah nah nah sebelum kita masuk bagaimana menghindari pelagia pelagiasi saya tekankan bahwasannya kita harus pahami beberapa jenis pelagiasi agar tidak tersesat pelagiasi dalam artikel ini sesungguhnya tidak terlalu banyak macamnya bapak ibu paling cuma ini-ini saja apakah itu yang pertama adalah pelagiasi langsung pelagiasi langsung ini pelagiasi yang sangat berat karena mengambil kata demi kata tanpa menulis sumber aslinya jangan sampai yang bapak ibu lakukan contoh nih bapak ibu nemu artikel menurut Sugiono dan sebagainya bapak ibu copy ya saya copy paste nggak dikasih sumber pula nah itu keliru dan itu pelagiasi langsung nanti kalau ketahuan orangnya ini kayaknya kata-kata saya tapi kalau di copy di paste nggak dikasih sumber itu nanti masuk pelagiasi langsung nggak boleh yang nomor dua adalah pelagiasi mozaik kata-katanya ahli bapak ibu ubah-ubah kalimatnya dan bapak ibu aku itu kalimat bapak ibu sendiri nggak boleh ya tetap harus ada diberikan sumber dan yang ketiga adalah salah kutipan salah kutipan ini seringkali ada yang sengaja ada yang nggak tahu biasanya nulisnya itu seolah-olah kutipannya itu kalimat terakhir padahal itu satu paragraf dikutip semua itu nggak boleh nanti bisa bapak ibu pahami lagi apa yang dimaksud tiga hal ini nah apa yang menyebabkan pelagiasi ini yang tanpa kita sadari yang pertama adalah bapak ibu seringkali menggunakan kutipan-kutipan langsung iya atau tidak pastinya iya seringkali copy paste menurut Sujono menurut Sujana punya-nya orang lain bapak ibu copy-copy lagi copy lagi copy lagi tempel copy-tempel di tempat bapak ibu nah itu keliru yang nomor dua menulis kutipan tidak langsung dengan cara copy paste keliru sudah ya jadi kalau memang itu kutipan tidak langsung ya harus dilakukan dengan cara kutipan tidak langsung dan yang nomor tiga menggunakan sumber internet yang tidak valid ya oke ya kita lanjut nanti nah bagaimana pak to the point aja caranya menghindari plagiasi tips saya hanya tiga bapak ibu yang pertama adalah kutip dari jurnal kredibel dan gunakan kutipan langsung secukupnya kutipan langsung bapak ibu hanya gunakan tekankan kutipan langsung itu hanya pada kata-kata yang memang tidak boleh diubah contohnya apa contohnya adalah kutipan ayat suci Al-Quran misalkan atau ayat-ayat suci dari masing-masing agama di kitab-kitab suci misalkan kita kan tidak boleh diubah nah itu memang jangan diparafrase ya biarkan saja apa ada kemudian mungkin bapak ibu mau pasal-pasal berdasarkan pasal ini undang-undang ini ya tidak boleh diubah tapi kalau itu mendapat para ahli hasil penelitian dan sebagainya sangat disarankan untuk melakukan parafrase kutipan-kutipan tersebut diubah menjadi kutipan tidak langsung ya ini penekanannya ini jadi kutipan langsung secukupnya tadi harus diubah menjadi kutipan tidak langsung dan melakukan parafrase dan yang nomor tiga adalah jangan lupa bisa bapak ibu cek dengan plagiasem checker pakai yang gratis boleh yang berbayar boleh kalau bapak ibu sering melakukan melitian ya gunakan yang berbayar beli di Sopi banyak beli akunnya di Sopi kadang banyak yang tanya Pak gimana caranya beli aja di Sopi murah mungkin berapa saya gak hafal juga banyak ada yang 50 ribu berapa untuk satu tahun bisa kalau beli langsung kan mahal biasanya karena kalau di Sopi murah kan sharing kan biasanya sharing akun sama orang lain nah itu bisa kalau mau pakai yang gratis juga bisa cuma biasanya kalau pakai yang gratis ngecek plagiarismenya itu gak bisa optimal kenapa gak bisa optimal karena terbatas halaman biasanya hanya bisa ngecek satu halaman sedangkan artikel bapak ibu kan mungkin tujuh halaman gitu ya jadi pakai yang berbayar atau bisa pakai jasa ada banyak jasa-jasa mengecek plagiarisme gitu biasanya satu artikel 20 ribu rupiah ada 10 ribu rupiah gitu ada ada jasa-jasanya nanti kita praktekkan oke kita lanjut nah parafrase seperti apa Pak yang dimaksud parafrase pasti sudah tahu karena memang ini materi SMA intinya baca informasi secara lengkap catat kalimat inti kembangkan kalimat intinya dan sampaikan dengan kalimat kita sendiri tipsnya gunakan sinonim boleh gunakan ungkapan sepadan boleh ubah kalimat langsung jadi tidak langsung boleh macam-macam silakan Bapak-Ibu kreasikan sendirilah tidak tidak perlu saya ajarkan detail contohnya langsung nah ini contohnya Bapak-Ibu Bapak-Ibu ketika menemukan sumber asli yang seperti ini sudraja tahun 2011 mengemukakan beberapa keunggulan dari model problem yaitu satu dua tiga empat lima enam banyak banget kalau mau Bapak-Ibu copy paste segini jelas kena plagiasi tinggi di copy ya ini kemudian Bapak-Ibu tempel di artikel Bapak-Ibu jelas plagiasinya tinggi karena hampir satu paragraf caranya adalah Bapak-Ibu lakukan parafrase ini contohnya jadi Bapak-Ibu pilih kalimat mana yang ingin Bapak-Ibu kutip yang penting aja dan Bapak-Ibu sekali lagi ubah dengan ganti sinonim ganti ukapan yang sepadan ubah kalimat langsung jadi tidak langsung dan sebagainya itu nanti otomatis terhindar dari plagiarisme boleh seperti itu Pak justru itu yang boleh karena konsep kutipan tidak langsung seperti itu ini contohnya jadi Bapak-Ibu bisa pelajari nanti kutipan awalnya ini jadi ini yang terakhir contoh cek plagiarisme jadinya seperti apa ini saya pakai contoh dari aplikasi Turnitin salah satu aplikasi yang paling sering digunakan di Indonesia untuk para reviewer jadi sekali lagi kalau Bapak-Ibu mau upload jurnal atau penerbit ke penerbit buku yang paling sering digunakan adalah aplikasi Turnitin berbayar Bapak-Ibu cuma Bapak-Ibu bisa beli aplikasinya ini beli webnya di Shopee atau Tokopedia saya tidak silahkan browsing pasti ketemu kebetulan saya juga tidak jualan kalau sudah dicari seperti ini nanti akan muncul persentasenya persentase kemiripan ini nanti akan muncul berapa persen umumnya ketika Bapak-Ibu kurang dari 25 persen biasanya diterima kalau Bapak-Ibu sudah lebih dari 25 persen bahkan sampai 40 persen ke atas sudah pasti ditolak karena terindikasi plagiarisme tinggi ini beberapa jurnal masih pakai standar 25 persen beberapa jurnal yang ketat-ketat biasanya bahkan 15 persen Bapak-Ibu jadi jangan sampai Bapak-Ibu melewati batas itu nah ini sebelah ini persentasenya yang ini adalah sumber yang dirujuk nah nanti Bapak-Ibu akan ketahuan ini contoh meskipun 23 persen sekali lagi meskipun 23 persen oh lolos ini tapi ketika dilihat oleh reviewernya kok ambil dari Hendra Black Server Block Spot ya kan oh ini benar ini dari jurnal Usu ya kan boleh dari jurnal nah ini yang bahaya dari Hendra Block Spot dan ngopinya sangat banyak ini 3 persen nah ketahuan kalau ngopi dari Block Spot Bapak-Ibu nah itu bahaya hati-hati pasti nanti ditolak oleh ditolak oleh jurnal tujuan ya jadi harus cara yang benar nah ini kalau ini adalah bagian mana yang di dijipla gitu ya atau yang mirip nah itu bagaimana mempraktekannya Pak kalau mau kalau mau ini terakhir materinya bagaimana mempraktekannya ya bisa Bapak-Ibu toleh saja tapi ini saya praktekan contohkan yang gratis saja kalau mau pakai yang berbayar cari aja di Sopi saya kasih saya kalau saya sudah dapat akun dari kampus jadi gak beli kalau mungkin Bapak-Ibu pengen punya akunnya juga cari di Sopi aja kalau Tokopedia sudah gak bisa gak boleh jualan di Tokopedia yang aplikasi gini di Sopi masih boleh soalnya saja turnitin gini ya nah nanti akan muncul Bapak-Ibu harga-harganya nah ini misalkan cari yang penjualannya paling banyak ini nah ini paling banyak ini nah kayak gini mau beli berapa Bapak-Ibu satu tahun aja ya nah satu tahun 100 ribu Bapak-Ibu nah itu kalau Bapak-Ibu sering meneliti beli aja bisa dipakai bareng-bareng gitu ya bisa dipakai bareng-bareng misalkan satu sekolah beli satu aja gitu ya untuk untuk bareng-bareng dipakai untuk ngecek plagiasi dengan teman-temannya siapa itu patungan aja 20 ribuan gitu ya atau 10 ribuan silahkan pakai bareng-bareng aja atau pakai yang paling recommended 12 bulan ini sudah oke ya itu contoh aja nah kalau mau pakai yang gratis bagaimana Pak pakai yang gratis Bapak-Ibu tulis aja plagiarism checker Bapak-Ibu plagiarism checker misalkan Bapak-Ibu pilih yang ini nih contoh aja ya contoh Bapak-Ibu pilih yang ini namanya duplicecker.com oke duplicecker.com nah disini duplicecker.com tetapi disini dibatasi sedikit banget Bapak-Ibu hanya dibatasi ngecek plagiasi seribu kata per limit seribu kata limit per pencarian jadi Bapak-Ibu kalau nulis artikel kan saya yakin itu 7 ribu kata 7 ribu atau 8 ribu bahkan lebih nah itu pasti akan kerepotan sedangkan ini hanya bisa ngecek seribu kata kalau yang versi gratis kalau versi yang berbayar 25 ribu kata kan rumit caranya gampang tinggal Bapak-Ibu copy paste disini kalimatnya copy paste kemudian cek cek plagiarism ini nanti akan dicek bahkan bisa kalau bahasa Inggris bisa cek grammarnya disini bisa dibantu cek grammarnya karena memang sudah ter bekerjasama dengan grammarly atau bisa upload file tapi ya itu tadi cuma dibatasi seribu kata nanti bisa Bapak-Ibu langsung coba aja jangan gitu Bapak-Ibu mungkin itu pemaparan materi dari saya gak terasa sudah 60 menit selanjutnya saya kembalikan ke moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik tadi sudah penyampaian dari narasumber kami sangat berkesan seperti itu Bapak-Ibu tadi sudah dijelaskan sangat lengkap dan rinci oleh Bapak Tani Pratama Murthy Kusuma MPD beliau menjelaskan bagaimana trend-trend dalam penelitian seperti tadi bagaimana bisa membuat tema-tema dan mengambil trend penelitian dari Google dari web dan sebagainya itu juga sudah dijelaskan bagaimana nukul penelitian sumber yang kredibel dan cara plagiasi baik untuk acara selanjutnya yaitu diskusi atau tanya-jawab silahkan bagi Bapak-Ibu yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand dan menghidupkan videonya dan bagi Bapak-Ibu yang mungkin terkendela sinyal silahkan bisa menulis di pertanyaannya pada kolom baik disini ada Ibu Sulikah Kasim yang sudah raise hand dan menghidupkan videonya sedahkan Ibu bisa dihidupkan audionya oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum disini Pak Ndi ya menarik sekali materinya sangat bagus saya ingin menanyakan tentang tadi pelagiat muzik tadi nah itu kalau dari definisi ketika kita sudah melakukan parafasa apakah juga masih dikatakan sebagai pelagiat muzik karena saya teka tadi disitu sudah ada apa namanya pengubahan kalau kita memang sudah merubah misalnya dengan menggunakan sudah ada parafasanya apakah masih tetap juga dikatakan sebagai pelagiat muzik nah itu itu yang yang pertama kemudian yang kedua kalau kita apa namanya tadi yang pertama itu yang yang pelagiat pertama itu kan yang murni kutipan langsung yang kutipan langsung kutipan langsung memang kita harus ngambil seperti sama seperti apa yang ditulis oleh penulisnya tapi ketika misalnya yang di dalam apa namanya rincian-rincian saya ada yang ABC dan seterusnya gitu yang ditulis oleh itu kemudian kita kutip juga sama seperti itu nah itu apakah diperbolehkan apakah kalau kita ingin merubahnya menjadi tidak langsung apakah tetap yang poin-poin misalnya 1, 2, 3 atau ABC itu tetap harus kita kita gabung-gabungkan tetap seperti itu yang untuk langsung ya terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh silahkan pak bisa langsung dijawab oke baik terima kasih bu sulika menarik ya bapak ibu ya baik pertanyaan yang pertama adalah tentang pelagiasi mozaik pelagiasi mozaik yang saat saya sampaikan adalah bapak ibu ketika memparafrasi karya orang lain tapi tidak diberi sumber itu maksudnya tapi kalau bapak ibu melakukan parafrase dan tetap memberikan sumber itu bukan pelagiasi karena itu sudah merupakan kutipan langsung dengan parafrase jadi yang dimaksud pelagiasi itu ketika sudah diedit-edit dibuang sumbernya nah itu artinya ketika sudah dibuang berarti sudah mengakui karya bapak ibu padahal cuma tinggal diedit kalimatnya dikit nah itu yang yang gak boleh tapi kalau tetap diberikan sumber boleh sangat boleh karena memang kutipan tidak langsung itu kita boleh memparafrasi sangat diperkenankan di zaman sekarang karena memang namanya kutipan tidak langsung kita boleh menyajikan dengan kalimat kita sendiri dengan catatan memang bukan hal yang sangat tidak boleh diganti contohnya kayak teorema itu kan gak boleh kita kalimat teorema tertentu kita gak boleh ubah sedikit aja gak boleh kalimat undang-undang gak boleh kalimat taya suci gak boleh tapi kalau hanya pendapat menurut sujono penelitian merupakan dan sebagainya kita ubah-ubah dibolak-balik juga gak masalah seperti kita menyajikan seperti wartawan wartawan menyampaikan kalimat dari Bapak Presiden Jokowi juga bukan kalimat langsung bahkan itu dibahasakan kembali itulah yang disebut dengan parafrase tidak masalah yang kedua adalah kutipan langsung misalkan ABCD ABCD dan sebagainya poinnya banyak apakah digabung atau bagaimana jawabannya adalah terserah ibu 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 mau tetap mempertahankan beberapa poin di bawahnya atau mau dilebur kalau mau mempertahankan boleh tapi yang awalnya mungkin panjang bisa diperpendek jadi sebuah kalimat bisa ABCD dibuat kalimat sebagai berikut yaitu A dalam kurung ini koma dan B dan sebagainya kan ada cara teknik membuat beberapa opsi dalam sebuah kalimat itu ada silahkan bisa dipadatkan jadi sebuah kalimat boleh atau tanpa ABCD juga boleh jadi tinggal kita hapus antara lain ini 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 dan ini jadi ambil intinya saja agar kita terhindar dari pelajar mungkin itu jawaban saya dari untuk Ibu Sulika baik silahkan Ibu Sulika mungkin ingin menanggapi kembali yang sudah disampaikan oleh iya baik Pak Randi Pak terkadang begini ketika kita sudah bukan memperafrasi kadang-kadang kita menulis dalam satu paragraf itu kan dengan bahasa kita sendiri betul-betul kita bahasa sendiri tetapi kan bahasa itu kan sekarang ini sudah sangat memungkinkan yang menulis itu ribuan tetapi ketika dicek dengan terakhir itu plagiat gitu padahal sama sekali tidak tidak mengambil tetapi karena bahasa karena kalau mau mendevisifikan apa dengan bahasa kita di awal itu hampir karena orang dari ribuan yang bikin tentu kan mesti banyak yang sama kayak gitu tapi itu ketika dicek itu ternyata plagiat itu gimana baik terima kasih ibu sulika menarik sekali langsung saya jawab jawabannya adalah tidak masalah tidak masalah misalkan ibu sulika ibu sulika melakukan sebuah parafrasi sebuah parafrasi atau mungkin bukan sebuah pendapat bapak ibu menulis analisa penelitiannya dengan bahasa bapak ibu sendiri dan tidak nyontek siapapun kebetulan sama itu tidak masalah kenapa tidak masalah namanya orang peluang kebetulan itu gak banyak peluang kebetulan itu gak banyak kalau bapak ibu benar-benar nulis sendiri saya yakin peluang kebetulannya itu sangat kecil artinya sangat kecil itu karena itulah di dalam jurnal-jurnal diberi batasan persentase kewajaran gitu ya saya tadi sampaikan atas kewajaran rata-rata jurnal masih di posisi 25% atau mungkin beberapa jurnal ada yang sudah ditekan menjadi 20-15% artinya diberi batas kewajaran artinya apa untuk memberi celah bukan untuk curang untuk memberi celah ketika bukan celah sih lebih ke memberi jatah memberi jatah ketika kebetulan tulisan bapak ibu mirip beberapa kebetulan beberapa tulisan bapak ibu mirip dan beberapa mungkin kutipan langsung yang memang gak bisa diedit contohnya undang-undang ya sudah gak apa-apa kenapa lagi ya sih gak apa-apa dan itu pasti masuknya hanya 1% kebetulan tulisan bapak ibu sama 1% 2% di total paling cuma berapa persen itu seringkali saya juga tulisan saya sama seringkali ya sudah saya biarkan itu sudah masih masuk dalam batas kewajaran nah kewajarannya gak wajar itu bapak ibu sering copy paste copy paste nanti otomatis saya yakin 30-40% tapi kalau kebetulan-kebetulan sama saya yakin masih di bawah 10-15% itu saya yakin jadi gak perlu risau akan hal itu baik terima kasih bapak atas penjelasannya mungkin kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya sebelumnya terima kasih ibu untuk ibu sulitah kasih yang sudah bertanya baik disini ada bapak Raden Bagus Melino yang sudah menghidupkan videonya dan melakukan resen silahkan pak pertanyaannya silahkan bisa dihidupkan audionya silahkan pak sudah bisa dihidupkan audionya di klik unmute dulu silahkan pak di klik iya belum di unmute bapak klik unmute dulu karena sudah kami buka tinggal bapak yang klik unmute nah sudah silahkan pak silahkan pak tidak bersuara mohon maaf pak suaranya belum terdengar mungkin bisa ditulis aja pak gak bersuara baik mungkin untuk bapak Raden Bagus bisa ditulis pertanyaannya pada kolom chat nanti akan dijawab oleh narasumber kamu baik mungkin disini kita akan berada ke penanya selanjutnya disini ada bapak imade karyasa silahkan bapak bisa dihidupkan audionya oke baik terima kasih selamat malam dan Pak Randi Mas Randi tadi Ibu yang duluan tadi sudah juga menyinggung sedikit betul tadi juga Mas Renda rasumber menyatakan undang-undang atau pasal itu tidak boleh dirubah harus sesuai dengan aslinya kan begitu ya Mas ya saya pernah bukan pernah menulis dalam satu karya tulis mencantumkan sesuai dengan aslinya tapi ketika diturnitin kena itu Mas gimana itu ya silahkan Bapak oke baik langsung saya respon ya seperti yang sudah saya jawab tadi Bapak tidak masalah ya ketika Bapak biasanya gini Bapak Ibu ya biasanya gini ada reviewer yang paham menggunakan ada reviewer yang paham menggunakan turnitin itu ketika Bapak Ibu menggunakan kutipan langsung otomatis kutipan langsung itu kan harus ada tanda petenya ya kutipan langsung itu aturannya kan pakai tanda petenya ketika ada tanda petenya diturnitin atau aplikasi-aplikasi web plagiarism checker itu ada namanya exclude kutipan langsung jadi ketika muncul kutipan langsung dia tidak akan terdeteksi oleh turnitin itu yang pertama kalau reviewernya paham kalau saya paham ya tapi saya mengatakan belum tentu beberapa reviewer juga melakukan hal yang sama karena itu tidak perlu bingung itu artinya gini Bapak artinya adalah kita biarkan itu saja karena memang itu merupakan kutipan langsung ya sudah tidak masalah toh kalimat dari undang-undang itu kan hanya paling satu kalimat Bapak mungkin mau ngambil berapa undang-undang kalau hanya sebagai pengantar dari pendahuluan paling banter mungkin hanya dua undang-undang yang dipakai satu undang-undang itu gak lebih dari satu persen kalau dua undang-undang ya mungkin kisarannya cuma satu setengah persen dari kemiripannya tidak masalah biarkan saja masih dalam batas kewajaran di bawah 20 persen nantinya totalnya jadi biarkan saja jadi ketika Bapak Ibu nanti atau mungkin ada misalkan tidak harus undang-undang Pak saya ada kutipan dari ahli ini benar-benar kalimatnya saya gak berani ubah Pak karena memang mau saya kupas kata demi kata ya sudah tidak apa-apa Bapak Ibu gunakan kutipan langsung itu tidak apa-apa tetap sah gitu ya saya yakin itu persentasenya di bawah 1 persen itu tidak akan kalau di total pun satu artikel itu gak akan lebih dari 15 persen kalau Bapak Ibu menggunakan teknik yang benar gitu jadi itu tadi jawaban dari saya mungkin itu Mbak Lulu baik terima kasih Bapak atas penjelasannya dan baik untuk Bapak Imade semoga dapat dimengerti penjelasan dari narasumber kita pada malam hari ini mungkin ingin melakukan feedback Bapak atas jawaban yang disampaikan oleh narasumber tadi ya baik terima kasih betul sekali nah itulah yang saya maksud karena beberapa kali saya ulang lagi kirim masih juga kena jadi saya ingin memastikan saja bahwa ternyata kalau mengutip itu yang penting di bawah standar yang diwajibkan itu gak apa-apa ya Mas ya ya gak apa-apa atau nanti untuk kutipan langsung diberi tanda petik oh diberi tanda petik buka belakang Pak ya buka belakang ya ya kalau kutipan langsung ya undang-undang sebagainya diberi tanda petik artinya ketika reviewernya nanti paham dia nanti otomatis akan mengeksklud itu mengeksklud itu tidak menyertakan hal yang di dalam tanda petik untuk dalam mesin pencarian mesin pendeteksinya jadi itu gak masuk tapi kalau andai kata ada yang gak paham diikutkan semua ya sudah itu mungkin hanya di bawah 1% jadi terima kasih tidak perlu dirusaukan ya baik terima kasih Bapak atas penjelasannya dan terima kasih juga untuk Bapak Imade Karyasa atas pertanyaannya baik disini ada Ibu Panco Wulan juga yang sudah resen Bapak seletakan Ibu bisa dihidupkan video dan audionya terima kasih atas kesempatannya mohon maaf Pak masih berbayang gambarnya jadi saya tutup videonya terima kasih menarik sekali materi yang disampaikan oleh Pak Randi mohon maaf Pak mungkin yang saya tanyakan ini di luar yang disampaikan oleh Bapak namun masih berhubungan dengan artikel yang akan dipublikasikan di jurnal nah rencana saya akan menulis artikel tentang implementasi chat GBT dalam pembelajaran era digital itu rencana saya seperti itu judulnya kemudian metodenya studi pustaka nah untuk pembahasannya saya akan menganalisis tentang kelebihan kekurangan serta penerapan chat GBT dalam pembelajaran disertakan juga langkah penggunaan chat GBT nah apakah apakah boleh seperti itu atau ada masukan Pak untuk ini artikel saya mungkin diulang pertanyaannya lebih ke mana pertanyaannya ya judul yang saya rencanakan adalah implementasi chat GBT dalam pembelajaran era digital metodenya dengan studi pustaka nah saya sudah menyiapkan rujukan jurnal yang sesuai dengan materi ini sekitar 15 jurnal dari Google Scholar tadi pagi ini Pak saya mencarinya tadi pagi karena semalam sudah dapat materi dari Pak Suhardi ya saya tindak lanjutnya seperti itu nah kemudian rencana saya analisis untuk pembahasan itu saya akan menyampaikan tentang kelebihan dan kekurangan chat GBT kemudian penerapan chat GBT dalam pembelajaran terus langkah penggunaan chat GBT langkah-langkahnya itu bagaimana itu saya sampaikan nah mungkin bolehkah seperti itu atau mungkin ada masukan lagi dari Bapak baik baik langsung saya jawab Mbak Luluk baik untuk Bu Ponco Pak Jauhulan berarti akan melakukan penelitian studi literatur ya studi literatur atau studi pustaka silakan Bapak Ibu boleh aja jadi studi pustaka adalah sebuah penelitian yang Bapak Ibu tidak perlu mengambil data di lapangan Bapak Ibu menganalisis dari sumber-sumber yang sudah ada nah memang ada kelebihan kekurangannya dari studi pustaka ini ya kekurangannya adalah memang kita hanya mengambil dari sumber pustaka aja tanpa menggali informasi langsung dari lapangan nah kelebihannya adalah kita tidak perlu terjun ke lapangan nah untuk Bu Ponco Ulan dan Bapak Ibu yang lain yang melakukan studi pustaka ini sangat disarankan sumbernya diperbanyak kalau kalau dalam penelitian penelitian terapan sumber mungkin 15 sudah oke tapi kalau dalam studi pustaka mungkin Bu Ponco nanti bisa harus tambah lagi bisa jadi 25 30 30 30 30 masih lah kan itu justru penekanan studi pustaka adalah yang pertama sumbernya kalau bisa banyak dulu artinya apa kita benar-benar mengkaji mengkaji seluruh apalagi penelitian-penelitian terbaru yang masuk seperti apa nah disana ibu kumpulkan dulu kumpulkan konklusi-konklusi yang sama atau kesimpulan kesimpulan yang sama kesimpulan penelitian ini seperti ini kesimpulan penelitian ini seperti ini Bapak Ibu nanti itu analisis dalam hasil pembahasan kemudian baru muncullah analisis Bapak Ibu sendiri berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya terjadi sebuah kelemahan seperti ini kekurangan seperti ini kelebihan seperti ini dan sebagainya itu studi pustaka seperti itu nanti mungkin lebih detailnya kebetulan materi hari pertama Bapak Dr. Suhardi itu sudah sangat sering meneliti penelitian studi pustaka nanti mungkin Ibu Kauan Cekulan lebih lanjut diskusi langsung dengan Bapak Dr. Suhardi karena memang sesuai dengan bidang beliau kalau saya fokusnya di penelitian tidak akan kelas kemudian penelitian kualitatif dan penelitian pengembangan gitu tapi nanti boleh juga jabri saya tapi sudah oke kok konsep yang Ibu yang sudah disiapkan sudah oke tinggal Ibu coba terapkan nanti kalau kurang nanti akan kami sampaikan Bu tambah lagi tambah lagi sumbernya tambah lagi sumbernya karena memang lebih banyak di pustaka akan lebih banyak sumber daripada penelitian biasa penelitian tidak akan kelas mungkin 10 aja cukup lah 15 cukup lebih dari cukup kalau di pustaka 15 masih kurang harus tambah lagi 20 25 mungkin itu dari saya Mbak Lulu baik terima kasih Bapak atas jawabannya dan terima kasih juga untuk Ibu Ponco Wollan yang sudah memberikan pertanyaan baik mungkin Bapak kita akan langsung dengan maaf kita akan beralih ke pertanyaan pada kolom chat seperti itu baik disini Bapak Raden Bagus ingin bertanya kembali mungkin silahkan bisa dicoba kembali untuk audionya Pak ini mungkin sudah langsung saya jawab aja pertanyaannya sudah jelas di kolom chat langsung saya jawab oke baik ini Pak Raden Bagus Malinau tahun lalu artikel saya sudah masuk dan terima oleh tim penilaian ke kredit lalu saya rubah sedikit untuk saya jurulkan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Sintatigata Skopus ini berarti sudah terbit atau belum saya tapi tidak diterima bahkan waktu disinta sempat LOE summit lalu direjek padahal padahal secara aturan penulisan sudah pas bagaimana cara mengatasinya ini masing-masing kasus berbeda-beda Bapak biasanya kalau memang direjek itu ada alasan ada alasan di-emailkan alasannya apa apakah alasannya plagiarisme atau yang lain atau bisa jadi apa istilahnya double posting double posting itu mungkin Bapak pernah publikasi dan hanya ubah-ubah dikit itu istilahnya self-plagiarism jadi memplagiasi diri sendiri sesuatu yang sudah Bapak Ibu publikasikan meskipun itu karya Bapak Ibu di-edit-edit lagi dimasukkan jurnal yang lain itu tidak boleh jadi harus sesuatu yang baru andai kata Bapak Ibu mau neliti mirip seperti itu maka tulisannya dibedakan total dibedakan total itu untuk mengedari plagiarismenya kalau ada alasan-alasan lain saya tidak tahu Bapak Bapak harus hubungi langsung alasan utamanya apa reviewer menolak itu akan lebih fair karena kita tidak akan bisa menerkankah kalau tidak ada alasannya boleh kita mengimalkan dengan bahasa yang baik ingin mencari alasannya apa ditanyakan kepada reviewer dari jurnal tersebut boleh kalau ada nomor WA-nya boleh dituliskan juga dihubungi jurnal tujuannya kemudian selalu saya jawab beberapa pertanyaan Bapak Ibres bagaimana cara atau syarat Sinta 345 tidak ada syaratnya Bapak tidak ada syarat khusus jurnalnya harus ini dan itu tidak ada jadi semua jurnal baik yang Sinta 12345 internasional dan sebagainya itu sama saja yang penting artikel Bapak Ibu secara aturan penulisan berkualitas topik penelitiannya menarik dan sebagainya nanti dari plagiasi mau dijurnalkan kemanapun bisa saya mau masuk jurnal mau masuk jurnal Sinta 2 dan sebagainya juga bisa saya beberapa kali masuk jurnal internasional juga tidak masalah karena memang apa yang penting cara penulisan kita sudah benar kemudian terhindar dari plagiasi cara pengkajiannya benar data-data kita benar ya sudah tidak masalah apapun itu sama saja tidak ada syarat syarat khusus tidak ada kemudian Bu Poncaulan maaf pakai parafrase online bolehkah untuk menekan plagiasi online boleh Bapak Ibu cuma disini tidak saya ajarkan karena kenapa tidak saya ajarkan karena seringkali parafrase dengan bantuan online itu mengarah pada pola yang sama jadi ada seringkali kita pakai aplikasi nanti akan munculnya gini itu seringkali nanti akan pola yang sama kita tidak berpikir juga nanti malah kena plagiasisme lagi kalau hanya terbantu oleh aplikasi parafrase online tapi boleh juga kalau mau nyoba kalau pakai cara malesnya cara malesnya itu di parafrase online cek plagiasisme cara malesnya boleh aja selama masih kita manual dan kita bisa mengubah dikit-dikit ubahlah masa tinggal ubah kalimatnya dikit aja mikirnya males kadang kita semakin banyak bantuan semakin kita males pakai Google apa pakai Google Translate habis itu pakai Grammarly habis itu di parafrase online semua semua teraplikasi tapi ya boleh aja asalkan bisa menggunakan dan bisa memastikan yang kita lakukan itu tepat takutnya hanya kawipasta-kawipasta pakai tapi tidak tepat seringkali gitu kemudian Assalamualaikum Pak saya pernah menerbitkan artikel dengan judul yang sama dengan artikel yang sekarang hanya beda metode belitanya yang kemarin eksperimen yang sekarang PTK atau najaran siswanya beda apakah itu plagiat tidak kalau sudah dua hal yang berbeda sudah tidak plagiat asalkan isinya beda kalau judulnya sama nggak mungkin kenapa nggak mungkin satunya ibu bilangnya PTK yang satunya eksperimen kan sudah dua beda satunya PTK penerapan metode blablabla eksperimen pengaruh lah kan sudah beda pasti ada hal-hal yang beda nggak sama persis kalau variabelnya mungkin sama ya boleh aja Pak saya kemarin mau penerapan PBL yang besok pengaruh PBL ya boleh aja nggak masalah tapi saran saya agar tertantang Bapak Ibu jangan diulang-ulang meskipun dibolehkan Pak saya sekarang eksperimen PBL pertemuan berikutnya PTK PBL jangan kalau bisa jangan pasti nanti akan terjebak dengan plagiarism sendiri self-plagiarism ganti dikit lah Bapak Ibu biar variasikan metode banyak ada PBL PJBL tustetustre jigsaw pembelajaran kooperatif itu ada seratus macam ada ada NHT TGT dan sebagainya jangan yang salah banyak agar tidak terjebak oleh diri sendiri karena seringkali kalau kita menyamakan dengan penelitian kita sebelumnya mirip ada yang mirip pasti kemudian dari Ibu Asmawati pengalaman lebih bagus parafrase sendiri ya benar memang saya sarankan parafrase lakukan sendiri gak banyak artikel kan hanya 10 halaman dan yang di parafrase kan hanya kutipan sedangkan kalimat kita sendiri kan bukan parafrase kita memang nulis dari awal parafrase itu terjadi ketika Bapak Ibu akan mengutip kutipan tidak laksub itu namanya parafrase kalau Bapak Ibu menulis kalimat sendiri itu bukan parafrase itu memang sudah ada dalam otak kita dan kita mengetiknya itu bukan parafrase parafrase itu menyampaikan kutipan orang lain dengan bahasa kita sendiri kemudian izin ya tadi sudah saya jawab yang atas-atas kemudian Budepi izin pada bagian tinjauan pustaka kita sama bersih dengan sumber lain walaupun ada kutipan apakah tetap yang plagiat ya itu yang saya sampaikan hari ini lakukan kutipan tidak langsung dengan parafrase itu sudah harga mati sudah caranya Bapak Ibu Maria Sitohang yang terakhir apakah boleh hampir rujukan dari harian kompas misalkan buletin brosub dan sekolah boleh tapi sifatnya untuk data tertentu menurut data pada kompas.com dan sebagainya tapi sifatnya data yang harus bisa divalidasi maksudnya valid lah misalkan data sumber nasional di kompas.com ya boleh aja kita apel boleh aja gak masalah tapi sifatnya bukan sebagai kutipan-kutipan utama boleh kita misalkan mau ngambil angka pendidikan di Indonesia menurut kompas.com gini boleh aja kita surveinya kompas.com kita ambil menjadi salah satu bagian dari pengantar pendahuluan kita boleh aja gak masalah toh itu pastikan sumber websitenya adalah website yang kredibel sumber website government sumber website asit.id kemudian dan buletin-buletin nasional silahkan boleh dan itu saya rasa sudah selesai semua mbak lulu saya kembalikan mbak lulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak atas penyampaiannya dan terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta diklat kita pada malam hari ini semoga bapak ibu dapat mengambil poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini seperti itu bapak ibu dan saya informasikan kembali kepada bapak ibu bahwa malam hari ini merupakan malam akhir kita untuk pertemuan pada zoom meeting jadi bapak ibu besok kita akan membuka grup WA kembali untuk berdiskusi bapak ibu bisa memaksimalkan waktu untuk dua hari ke depan untuk diskusi dengan narasumber kami yaitu bapak Randi Pratama Muruti Kusuma dan di WA grup juga ada bapak dokter Muhammad Suhardi baik sebelum itu saya informasikan kembali kepada bapak ibu terkait dokumen dan yang lainnya bapak ibu tidak perlu khawatir karena semua akan kami siapkan seperti absen ratifikat laporan pengembangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya akan kami kirimkan pada hari Senin secara utuh dan penuh jadi bapak ibu cukup fokus dalam mengikuti kelas dikelat kita pada malam hari ini dan dua hari mendatang untuk diskusi pada WA grup seperti itu bapak ibu dan sebelumnya saya mohon maaf untuk bapak ibu yang mungkin ada pertanyaan yang mungkin sempat terlewat atau tidak sempat terjawab oleh narasumber kami bapak ibu bisa bertanya kembali pada diskusi WA grup seperti itu bapak ibu dan mungkin sebelum kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini mungkin ada informasi yang disampaikan oleh bapak Randi Pratama Murthy Kusuma sebagai penutup dikelat kita pada malam hari ini kepada bapak Randi Pratama saya persilahkan kembali oke baik sedikit karena memang banyak yang tanya terkait plagiasi dan sebagainya saya tekankan bahwasannya tidak perlu risau akan plagiasi kuncinya adalah kerjakan sendiri ketika bapak ibu mengerjakan sendiri sejelek apapun tulisan bapak ibu justru itu menjadi suatu kepercayaan diri yang jauh akan plagiasi wah tulisan saya jelek nih gak apa-apa justru kan jauh dari plagiasi gak apa-apa itu untuk awal belajar tapi nanti lama-lama bapak ibu akan terbiasa menulis tulisan dengan rangkaian yang bagus yang terhindar dari plagiasi jadi tidak perlu khawatirkan plagiasi tulis kerjakan diri kurangnya pasta dan lakukan dengan segera semangat tetap semangat dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk para randi yang sudah menyampaikan mohon maaf terima kasih untuk para randi yang sudah menyampaikan kursi bestemernya pada malam hari ini baik sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini saya mohon maaf apabila ada salah kata yang mungkin saya sampaikan pada bapak ibu peserta dan semoga kita dapat bertemu kembali pada kelas di kelas selanjutnya atau pada bulan September jadi bapak ibu bisa mungkin tetap pada WA Group untuk mendapatkan informasi-informasi kelas kami pada bulan mendatang baiklah kita cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini semoga bapak ibu tetap sehat dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!